Kitab Bilangan, Pasal 1 Musa menghitung orang Israel Tuhan berkata kepada Musa dalam kemah pertemuan di Padanggurun Sinai pada tanggal 1, bulan 2, tahun ke-2, sesudah orang Israel meninggalkan Mesir. Katanya kepada Musa Hitunglah semua orang Israel. Daftarkan nama setiap orang menurut keluarga dan kelompok keluarganya. Engkau dan Harun harus menghitung semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Mereka lah yang bertugas selaku tentara Israel. Hitunglah mereka menurut kelompoknya. Seorang dari tiap suku akan membantumu, yaitu setiap pemimpin suku. Inilah nama-nama mereka yang akan bersamamu dan membantumu. Dari suku Ruben, Elizur, anak Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel, anak Zuri Shadai. Dari suku Yehuda, Nahason, anak Aminadab. Dari suku Isakhar, Nathaniel, anak Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab, anak Helon. Dari keturunan Yusuf. Dari suku Efraim, Elisama, anak Amihud. Dari suku Manashe, Gamaliel, anak Pedazur. Dari suku Benyamin, Abidan, anak Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer, anak Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel, anak Okhran. Dari suku Gad, Eliasaf, anak Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira, anak Enan. Mereka itulah yang telah dipilih dari antara orang Israel menjadi pemimpin dari suku-sukunya. Musa dan Harun mengambil mereka yang sudah terpilih. Dan mengumpulkan semua orang Israel pada tanggal 1, bulan 2. Mereka mencatat keturunan orang Israel menurut keluarga dan kelompok keluarganya. Semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dihitung. Musa melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Ia menghitung mereka ketika berada di padang gurun Sinai. Suku Ruben telah dihitung. Nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan bersama keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Ruben berjumlah 46.500. Suku Simeon telah dihitung. Nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Simeon berjumlah 59.300. Suku Gad telah dihitung. Nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Gad berjumlah 49.650. Suku Yehuda telah dihitung. Nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Yehuda berjumlah 74.600. Suku Yehuda telah dihitung. Laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Yehuda berjumlah 54.500. Suku Zebulun telah dihitung. Nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Zebulun berjumlah 57.400. Suku Efraim telah dihitung. Efraim adalah anak Yusuf. Nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Efraim berjumlah 40.500. Suku Manasheh telah dihitung. Manasheh ialah anak Yusuf. Nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Manasheh berjumlah 32.200. Suku Benyamin telah dihitung. Nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Benyamin berjumlah 35.400. Suku Dan telah dihitung. Nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Dan berjumlah 62.700. Suku Naftali telah dihitung nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Asher berjumlah 41.500. Suku Naftali telah dihitung nama semua laki-laki yang berumur 20 tahun atau lebih dan sanggup bertugas selaku tentara telah didaftarkan. Mereka didaftarkan dengan keluarga dan kelompok keluarganya. Laki-laki yang dihitung dari suku Naftali berjumlah 53.400. Mereka lah yang dihitung oleh Musa, Harun, dan kedua belas pemimpin Israel. Seorang mewakili setiap suku. Mereka menghitung setiap orang yang berumur 20 tahun atau lebih yang sanggup bertugas selaku tentara. Seluruh laki-laki yang dihitung itu berjumlah 603.550. Keluarga suku Lewi tidak dihitung bersama orang Israel lainnya. Tuhan berkata kepada Musa, Jangan hitung orang dari suku Lewi atau memasukkannya ke dalam orang Israel lainnya. Tatakan kepada mereka bahwa mereka bertanggung jawab atas kema suci dan semua peralatan serta perlengkapannya. Mereka harus mengangkut kema suci dan semua perlengkapannya. Mereka berkemah di sekelilingnya dan memeliharanya. Kapan saja kema suci dipindahkan, orang Lewi melakukannya. Dan kapan saja kema suci dibangun, orang Lewi melakukannya. Mereka lah yang bertanggung jawab memeliharanya. Orang lain yang berusaha memelihara kema suci harus dibunuh. Orang Israel akan membangun kemah mereka secara terpisah menurut kelompoknya. Setiap orang berkemah dekat bendera keluarganya. Orang Lewi berkemah sekeliling kema suci perjanjian. Mereka berjaga-jaga terhadap orang yang mau melakukan sesuatu yang membuat dia marah. Dengan jalan itu, mereka melindungi umatnya. Tuhan memberikan semua perintah itu kepada Musa. Jadi, orang Israel melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya.